Sementara itu, sopir maupun kernet truk pengangkut BBM yang terbakar di ruas tol Ngawi selamat dari maut. Keduanya menyelamatkan diri setelah menyadari api yang muncul di bagian belakang truk sulit untuk dipadamkan. Sebelum kebakaran terjadi, Sugeng Trianto, 43 tahun, sopir truk bernama polisi N9731UF, mendengar suara gesekan dari arah belakang kendaraannya. Warga asal desa Sukosari, dagangan Kabupaten Madiun itu memutuskan menepi di kilometer 580B ruas tol Ngawi. Ketika dicek, ternyata ada nyala api kecil. Sugeng bersama kernetnya berusaha memadamkan api dengan tiga buah apat. Namun usahanya sia-sia, karena api terus membesar, keduanya memutuskan lari sejauh mungkin untuk menghindari ledakan. Truk itu membawa muatan BBM jenis Pertalite sebanyak 24 ribu liter. Rencananya bahan bakar itu akan didrop di SPBU Res area 575B masuk desa Ngale Paro. Terus kita lihat ada pekerjaan api kecil, ternyata kampas trim sebelah kanan. Itu belakang atau? Belakang. Belakang. Iya. Tapi itu sebelah kanan. Iya. Kamu sudah berusaha memakamkan api. Tiga baju kami lepas. Mau berbobosan, tidak bisa. Ada parang lainnya. Karena yang kamu di dalam. Bagi luar. Seperti padatkan pakai apar gitu? Apar tidak sudah habis, mas. Saya lepas, kelihatan api yang bucar lari, mas. Ini berapa orang, Pak? Dua orang ini. Sama keringat. Itu muatan apa, Pak? Muatan pertarik 6 ton yang tersisa itu. Dari mana mau dibawa kemana, Pak? Madun dibawa ke kol itu, Pak? 22. Pilihan dokok ke netbus pariwisata mendali emas yang berada tepat di belakang truk sempat melihat ada persikan api dari ban belakang bagian kanan truk. Saksi mata itu menyebut api cepat membesar hingga akhirnya terjadi ledakan. Berarti pasti mundur lagi itu, nyala besar itu, belakang. Oh, jadi bapaknya... Berarti tadi posisi kelihatan, udah ada kelihatan api gitu, Pak? Ada, udah. Di bannya itu, dikit tapi belum menjalar itu. Berarti dari bannya, Pak ya? Iya. Kayaknya dari bannya kan kelihatannya dari jauh, Pak. Terus tadi bapaknya sempat ke depan berarti ya? Enggak, ya di situ sampai di situ, Pak. Oh, terus habis itu balik mundur? Udah mundur lagi. Dua jamannya. Peristiwa terbakarnya truk pengangkut BBM ini masih diselidiki saat lantas Polaris Ngawi. Salah satunya, mendalami penyebab munculnya percikan api. Terima kasih telah menonton.